ini udah meningkat sampai 1,5 GB nah coba deh teman-teman cek berapa ada storage sekalian ini salah satunya menyebabkan ya Instagram melakukan compress file ya biar untuk storage datanya ini gak cepat membengkap pada video kali ini kita akan sharing ya mengenai cara meningkatkan hasil buat upload ya di Instagram baik itu foto maupun video agar resolusinya ini sama sekali gak ke compress, gak ke resize sebenernya ini ya bisa banget ya ada 3 tips yang aku mau sharing ke teman-teman dan ini merupakan video lanjutan aku pernah bikin juga 4 bulan lalu 5 tips cara buat setting untuk kebutuhan foto video khusus di Instagram dan pada video kali ini aku lebih sharing menekankan 1 settingan ini ya karena banyak banget semua youtuber di luar sana yang menginfokan cara buat meningkatkan high quality upload namun mereka gak menyebutkan efek sampingnya namanya juga settingan ya, ada 2 opsi mau on, mau off yang masing-masing punya poin plus dan poin minusnya guys mungkin teman-teman juga udah sadar ya ketika upload di Instagram story ini kok hasilnya berbeda banget dengan file originalnya entah itu di Instagram story Instagram reels hasil postingan juga yang kalian upload di feeds faktanya ini ketika teman-teman upload satu file ke Instagram ini dari aplikasi Instagramnya dia akan melakukan compress itu kenapa kalau kita upload hasilnya ya di Instagram ini pasti ada penurunan cuman teman-teman harus ketahui ya ternyata disini ada sisi positifnya kenapa Instagram melakukan hal ini yang pertama seiring penggunaan aplikasi Instagram ini tambah teman-teman sadari teman-teman aktif ngeliatin Instagram story Instagram reels atau mungkin teman-teman rajin juga ya posting setiap harinya tentunya ngomongin catch file atau other storage pada aplikasi Instagram ini makin lama makin membesar kalau teman-teman cek ya kamu bisa masuk ke setting pilih general dan pilih iPhone storage kamu dengar lihat ya aplikasi Instagram kalian berapa banyak size other storage-nya ini pasti hasilnya berbeda jauh banget ya dengan file original aplikasinya sebagai contoh aja untuk yang Instagram aku ya ini aplikasi size-nya ini ngomongin original size hanya 217 MB namun seiring penggunaan aku upload Instagram feed story, reels ini udah meningkat sampai 1,5 GB nah coba deh teman-teman cek berapa other storage kalian ini salah satunya menyebabkan ya Instagram melakukan compress file ya biar untuk storage datanya ini gak cepat membengkap karena kan kasihan juga ya kalau yang kayak menggunakan storage 64 GB 32 GB kita aktif buka aplikasi Instagram tanpa kita sadari ini buat other storage-nya dia akan membengkap terus ya jadi untuk kenapa disini sangat wajar kalau aplikasi Instagram ya by default-nya akan melakukan compress file namun tetap biar bagaimanapun ini Instagram masih memberikan kita ya opsi pilihan untuk menghidupkan settingan agar kita bisa mengupload dengan high quality baik to foto maupun video berikut ya 3 tips cara meningkatkan hasil kualitas fotonya yang pertama ini khusus buat upload di Instagram feeds foto ya Instagram pasti akan melakukan resize resize ukuran kalau teman-teman lihat ini by default kamera iPhone untuk settingannya resolusi size-nya ini adalah 4 banding 3 sedangkan buat ukuran feeds di Instagram ini 1 banding 1 atau square jadi ada baiknya kalau teman-teman ingin mengupload foto dan memang ini udah fokus ya buat foto feeds di Instagram ada baiknya teman-teman pada saat foto ya kalian gunakan aja ya kualitas 1 banding 1 atau square yang kedua penggunaan 60 fps ini seperti yang aku udah bahas juga video 4 bulan lalu aku udah membandingkan ya hasil antara 30 fps penggunaan 60 fps untuk Instagram story Instagram reels ini bener banget guys mungkin teman-teman juga udah paham ya penggunaan 60 fps per secondnya menangkap 60 gambar namun buat penggunaan 60 fps ini hanya berlaku ya jika teman-teman upload di Instagram reels kalian menggunakan 60 fps ya hasilnya tetap ya 60 fps yang di upload gak akan ke kompres tetap padat tetap detail juga namun jika teman-teman uploadnya ke Instagram story dengan menggunakan format 60 fps dia secara otomatis ya akan ke kompres dan turunnya ini kurang lebih balik lagi ke 30 fps untuk lebih detailnya mengenai video ini aku udah share ya pada video sebelumnya untuk linknya kamu bisa cek pada kolom deskripsi perbandingan penggunaan 30 fps dan 60 fps jadi buat teman-teman ini memang fokus main di Instagram reels content creator memang ada baiknya gunungan resolusi 1080 dengan dukungan 60 fps ini akan jauh lebih baik lagi guys untuk meningkatkan hasil video kalian dan yang ketiga ini yang paling penting ya karena disini ada poin plus dan poin minusnya jika teman-teman menghidupkan settingan ini ya untuk high quality upload pada aplikasi Instagram langsung aja kalian buka ya aplikasi Instagram dan pilih menu paling atas sebelah kanan lalu teman-teman pilih lagi setting dan pilih account nanti teman-teman akan menemukan ya data usage kamu dengar klik aja nah disini ada pilihan opsi ya guys high quality upload ini by defaultnya statusnya off kenapa dibikin ke off ya aku udah jelasin tadi ya di poin yang pertama agar device-nya ini gak terlalu banyak ya nantinya makan storage dan kalau teman-teman hidupkan ya settingan ini ini sih udah jelas banget ya akan meningkatkan high quality upload kalian baik itu foto maupun video cuman ini ada efek sampingnya ya yang pertama kita juga udah bahas storage-nya bakalan lebih cepat penuh lagi iphone kalian ini ngomongin pada other storage di aplikasi instagram yang kedua kalau teman-teman rutin main di instagramnya instagram story instagram reels ini walaupun hanya sekedar ngeliat aja ya pastinya device 7 kalian akan lebih cepat panas lagi dikarenakan dari penggunaan data selulernya yang terlalu banyak ya nyedot dan alhasil ujung-ujungnya baterai teman-teman bakalan lebih cepat habis lagi dan hal ini juga udah wajar banget ya kalau teman-teman lagi gak menggunakan jaringan wifi hanya menggunakan seluler untuk mengakses konten dengan high quality image foto video tentunya ya data-data kalian cepat habis kuotanya cepat habis dan yang kedua pasti ya device-nya lebih cepat panas kombinasi dua ini akan menyebabkan ya buat baterai kalian lebih cepat habis lagi jadi itu kenapa disini instagram by default ya mensetting ke turn off cuman ya ini sih tergantung ya ke teman-teman kalau memang teman-teman pekerjanya content creator ini sih memang ada baiknya apalagi mungkin teman-teman ingin menyajikan hasil foto video yang kualitasnya bagus tanpa ke compress ya teman-teman tinggal hidupkan aja ya settingan ini toh nantinya jika memang ada storage ini udah memengkak di instagram seperti udah jentuh 2GB 3GB ya teman-teman tinggal lakukan aja ya install ulang aplikasinya dan ini juga salah satu tips ya tips untuk mengurangi other storage pada iphone kalau misalnya install ulang aplikasi sosial media kalian seperti instagram tiktok ini cukup banyak ya makan other storage-nya oke guys sekian ya video kali ini 3 tips cara buat meningkatkan hasil kualitas upload kita ya di instagram baik itu foto maupun video sampai ketemu di video selanjutnya bye bye